Tadi dikurekap, bunuhnya! Jatuh kita gimana? Oh dikurekap! S*****! S*****! Ada kuriknya bunuh! S*****! S*****! Jadi, kami mau jatuh tadi tuh. Bahayanya, dia terputar-putar. S*****! 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 Ini ada reporter dari Borneo Rock. Mat, gimana Mat? Situasi kondisi sungai yang ada di kacamatan sini, Mat. S*****! 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 Sebagai salah satu asisten pelatih dari Niko Septian gimana? Tanda peperumah dari 2 atlet yang berlagadi kejuaran naruk jeram? S*****! 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 ya bisa kita lihat tumat ya bisa kita lihat ini adalah GNN atau bisa disebut dengan seputar raksasa nah jadi dia mengeluarkan bisa dan aroma yang begitu khas bisa membuat predator atau pemangsa yang mau memangsa dia itu kebingungan ya sudah kita lepas dulu kehabitasnya siapa tahu kalau dia memanggil temannya dan aku takut kalau dia memanggil temannya kalau kebanyakan gini di situ mana boleh kejauh dikit sekarang kita mau naik ke atas suatu alat transportasi yang kita naikin ini adalah Eksa kapan kita malam dalam ceritaku Indonesia coba coba jarak dari bawah ke atas tuh sekitar satu kilo jadi kita dianggur pakai Eksa dan bagaimana perasaan adek-adekku dari kamu yang kena kalau aku jatuh aku banggar di bagaimana perasaan abang naik ini bang gimana capek gantung asik bro gila lu guys pertama kali kan naik Eksa kah outta pakai atas sudah kelihatan tuh hati-hati-hati-hati terjepit akannya naik saya berusaha naik kawas-kawas jangan dicontoh yang kayak gitu ya tidak boleh dicontoh yang kayak gitu berbahaya hanya orang-orang tertentu saja tidak naik tapi ngomong-ngomong penuh bajuku sama Chris nih oleh ini aduh kacau nih bagaimana perasaan Anda setelah pindah dari kapan kita kemana trip ke jalan cerita ke Indonesia sebenarnya tidak pindah cuma kita itu belajar belajar bagaimana kita hidup sendiri oh betul itu setuju setuju aku setuju wah hati-hati ya licin sekali ini jalan bisa kena alat ini awas kakek licin ini rambut terjatuh dan rambut terjatuh disana jadi harusnya jalan ini dibuat jangan terlalu nanti ke gini nah sewaktu-waktu kalau cuaca hujan seperti ini seperti mobil dan motor itu akan amblas dan kita juga terturu sesama bahaya sekali bunuhnya tadi dilengkirkan bunuhnya agar jatuh kita gimana bahaya sekali barangka tempatnya dia kurungnya bunuh hampir aja terjadi insiden disini itu menggetar kakinya sudah sanggup dari sini hampir aja terblencer sampai ke sana untuk kita semua turun sekarang aku mau ambil sedalku di atas nah ini supirnya nih nah apa nih drivernya nih jadi mas gimana mas perasaan anda mas menaikin ini mas hampir aja kalau dia mendadak betul tadi tuh bahaya sekali coba ngabarin dulu coba ngabarin terjadi insiden jadi gimana tadi perasaanmu kayak apa gak jadi pot-pot kah jadi perasaanku aku pertama kali naik ini kan selamat menikmati Terima kasih telah menonton!